Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah klik video ini Di video kali ini aku mau bikin cemilan yang berbahan dasar dari pisang Nah ini pisangnya udah mateng banget Kalau teman-teman mempunyai pisang jenis lain itu juga boleh banget Asalkan mateng Apalagi itu kalau pake pisang aja Hmm mantep banget Langsung aja ini pisangnya mau aku rebus terlebih dahulu Jika teman-teman mau merebus menggunakan kukusan itu juga boleh Langsung aja ini direbus kira-kira lebih kurang 10 menit Atau sampai empuk Nah ini pisangnya udah mateng dan empuk Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Sambil menunggu pisangnya ini dingin Langsung aja ini kita siapkan bahan selanjutnya Untuk isian pisangnya nanti Disini aku pake coklat batang Jika teman-teman tidak ada coklat batang di rumah Menggunakan seres atau menggunakan selai coklat juga bisa Nah ini coklatnya udah selesai dipotong-potong Langsung aja kita beralih ke pisangnya Pisangnya udah dingin langsung aja kita kupas Pisangnya udah selesai dikupas Langsung aja ini pisangnya dihaluskan terlebih dahulu Untuk menghaluskannya teman-teman bisa menggunakan apa aja Asal jangan menggunakan ulogan habis mulek cabai Pisangnya udah halus Langsung aja disini aku tambahkan tepung Disini aku pake tepung yang khusus untuk pisang goreng Tambahkan 4-5 sendok makan tepung Jika sudah langsung aja ini diaduk-aduk Hingga tercampur dengan terata Agar leluasa mengaduknya Aku ganti menggunakan sarung tangan Agar tercampur dengan baik Nah ini sudah tercampur dengan terata Untuk adonannya jangan terlalu keras Langsung aja disini aku ambil 1 sendok makan Adonan yang udah jadi Kemudian dimasukkan coklat batang Yang udah dipotong-potong tadi Dan tutupi coklat batangnya itu Hingga tertutup dengan sempurna Untuk ukuran coklatnya Jangan terlalu besar Nanti kalau digoreng itu bisa lumer keluar Nah untuk membulat-bulatkannya Teman-teman bisa lihat caranya Seperti yang di video ya Disini aku menggunakan bantuan sendok Lakukan hingga adonannya itu Selesai semuanya Nah untuk membulat-bulatkannya ini Emang agak terlalu lengket Karena adonannya itu Nggak terlalu keras ya Takutnya nanti kalau terlalu keras Itu hasilnya nggak enak Jadi harus butuh kesabaran saja Nah ini dia penampakan setelah selesai Dibulat-bulatkan Langsung aja kita buat adonan Untuk penjeluknya Disini aku gunakan 3 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan air Untuk menambahkan airnya Tambahkan sedikit demi sedikit Agar nanti tidak terlalu ecer Nah jika kekentalannya udah seperti ini Ini udah cukup Langsung aja kita celupkan pisang Yang sudah dibentuk tadi Jika sudah langsung aja kita ke tahap selanjutnya Kita baluri menggunakan tepung panir Atau tepung roti juga boleh ya Nah ini dibaluri hingga rata Sambil ditekan-tekan sedikit Agar bulatnya itu lebih bagus Jika udah selesai Nanti penampakannya akan seperti ini Lakukan hal yang sama Kepada pisang-pisang selanjutnya Lakukan hingga selesai Nah ini udah selesai Diberi tepung panir Langsung aja kita ke langkah selanjutnya Kita goreng di minyak Yang udah dipanaskan Nah ini pas ngisi coklat batangnya itu Kalau ada yang kebesaran Jadi pas digoreng Itu lumar keluar coklatnya Nah jadi minyaknya itu jadi coklat ya Tapi ini gak apa-apa Langsung aja ini kita goreng Hingga berwarna kecoklatan Jika udah kecoklatan dan mateng Langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Dan ini dia Bola-bola pisang isi coklat Ini super duper enak banget Cocok banget untuk cemilan Kalau lagi kumpul bersama keluarga Untuk idangan pengajian Atau hajatan Ini juga bagus banget Semua kalangan pasti suka Anak-anak apalagi Karena ini manis Dan isiannya itu coklat Jadi menarik banget Untuk anak-anak Nah ini aku mau cobain terlebih dahulu Nah teksturnya aja Ini lembut Langsung aja ini Aku coba terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Ini lembut banget Ada manis dari pisangnya Dan dicampur dengan manis coklat Itu mantep banget Bagi teman-teman pecinta manis Ini wajib banget untuk dicoba Gak bakal nyesel Ini enak banget Apalagi kalau disantap Lagi hangat Oke sekian dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa untuk klik tombol like Komen yang positif di kolom komentar Bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya